Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku jumpa lagi dengan channel mas Afdi ini sambungan kemarin ya yang udah kita apa namanya udah kita ram pair pocket yang kemarin kita ram oke untuk pemasangannya cuma seperti ini aja ini sudah ketambahan ketambahan kain dengan lapisan busa 1 cm ya kemudian kita apa namanya kita lem seperti ini di atasnya ini super super tebal sekali ini dengan nanti jadinya wah karena ini malam jadi videonya gak terlalu ini ya jadi agar redup gitu oke bosku yang belum like silahkan like yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe mas Afdi doakan semoga melimpah rezekinya dan diberikan kesehatan ini karena pas maghrib ini dalam proses pengerjaannya oke ini untuk pinggirannya kita gunakan kain salur ya sama saja dengan lapisan busanya ini 1 cm kemudian kita sambung menggunakan mesin biasa atau mesin corner sama aja tapi kalau untuk penjahitan kalau spring bed itu memang bagusnya dengan mesin corner karena dia memang ada apa namanya oke bagusan dengan apa namanya mesin corner karena kalau mesin corner itu sudah mempunyai corong ya jadi dia kalau untuk tulis bagus ini yang dimaksud corong ya sebentar nah ini yang dimaksud corong ya makanya dia bagus sekali kalau untuk jahit pinggiran spring bed kalau mesin-mesin biasa itu juga sama harus dia dibantu dengan corong cuma kalau untuk menjahit spring bed enggak bisa kalau enggak dimodifikasi kita menggunakan relnya atau apa kalau mesin corner itu ada relnya oke yang dimaksud rel ini meja seperti ini ini kalau mesin corner ini udah ada relnya dia settingannya udah ini untuk alat meninggikan jika alat rendah atau tipis ketebalan spring bednya ini bisa diatur dari sini jadi tinggi pendeknya mesin corner kemudian ini relnya yang disebut rel karena disini ada rantainya dia ini untuk jalan cornernya ini nah kemudian ini rantainya rantainya ini itu fungsinya untuk apa namanya meninggikan jadi saat itu putarannya diputar nah ini putarannya saat diputar jadi dia sesuai dengan ukuran ketinggian kasur itu sendiri settingannya oke ini yang untuk kita jahit menggunakan pin corner untuk penyambungannya ya penyambungan pinggir oke dan ini juga apa namanya masih pair pocket ya maksudnya ini masih lumayan ini cukup bagus kalau pair pocket oke bosku ini lanjut lagi mas abdi maaf ini mas abdi buat video agak lama ya supaya detail dia jadi untuk videonya sesuai dengan request request dari subscriber ini mas abdi bikin tutorialnya videonya agak lama untuk penjelasannya juga detail ya jadi gak mas abdi apa namanya gak editnya gak terlalu apa menggunakan musik atau apa sesuai dengan komentar-komentar dan WA yang ada mas abdi minta tolong videonya yang agak lama ini mas abdi buatkan videonya yang detail sedetail-detailnya yang lama yang mudah dicerna kalau misalnya jahit string bag ini seperti ini oke hanya mengingatkan buat bosku semuanya yang belum ngopi silahkan ngopi supaya semangat dalam melihat konten-kontennya mas abdi yang belum makan silahkan makan dengan lauk ya kalau ada lauk yang enak ya ya kayak om cungkring ini makannya ini sudah berapa kali om berkali-kali berkali-kali kita harus tetap semangat karena hidup itu penuh dengan kesemangatan ya perjuangan oke ini nanti mesin corner ini nanti dia muter terus ke sana seperti biasa karena ini masih termasuknya masih manual ya bukan yang otomatis kalau otomatis itu ada lagi mesinnya ini termasuknya ya agak sedikit jadul tapi mantul oke ini kita masih ditemani sama master kripo master kripo ini masih semangat juga jam segini biasanya master kripo yang penting ngopi terus apa namanya ada gambar merah pak karno ya pokoknya masih semangat pastinya mau 2 hari 2 malam atau 7 hari 7 malam tetap semangat pinjau terus tarik sis oke bosku silahkan ngopi bosku mas abri kayaknya disini sudah ngopi sudah habis 3 jelas oke saksikan terus nanti jadinya seperti apa bisa dinikmati sama bosku semua ya mas abri karena disini bikin kontennya gak begitu banyak untuk apa namanya untuk edit-edit yang terlalu berlebihan ini cuma video-video beberapa video mas abri sambung jadi sesuai dengan request dari subscriber semua yang ada di seluruh nisantara ya ini seperti ini jika lo ada kesalahan dalam video ya mas abri mohon maaf karena mas abri juga manusia apalagi kalau misalnya mengenai pengeditan memang bidangnya mas abri bukan untuk editing ya jadi ya seadanya oke bosku ini yang tadi sudah kita jahit bawahnya kemudian ini tinggal yang sebelahnya lagi ya matras yang satunya lagi super super tebal ini jadinya tapi cuma ya agak repot karena kain penutup pinggirnya ini kurang tinggi ya jadi oncung krengnya ini agak kualahan ini ekstra keras dia mengeluarkan tenaga dalam sampai ini tapi tetap semangat demi segenggam berlian oncung kreng semangat om cung kreng tapi kepala oke bosku sekali lagi mas abri apa namanya apa namanya beri info buat kalian semua yang belum apa subscribe silahkan subscribe dan like tetap komennya buat kami yang apa namanya membuat tutorial video ini semoga kedepannya lebih baik lagi dalam penayangan video-video kami dan semoga bermanfaat buat bosku semuanya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton